Polres Kediri musnahkan barang bukti sitaan narkoba hasil pengungkapan yang sudah berkeputusan hukum tetap. Pemusnahan ini salah satu wujud komitmen kami memberantas keberadaan narkoba di Indonesia khususnya di Jawa Timur. AKBP Agung menambahkan, pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil tangkapan Satres Narkoba Polres Kediri bersama dengan jajaran terhitung sejak awal bulan Januari hingga Desember 2021. Setidaknya ada 227 tersangka yang diamankan dengan barang bukti narkoba. Jumlah itu terdiri dari 25 orang kurir, pengedar 159 orang, dan pemakai 30 orang serta 1 orang produsen. Sejauh ini, paling banyak narkoba didapatkan saat kasus 2 orang dinga diluih. Saat itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 14.000 pil jenis double L dari dua pelaku. Kapolres berharap, dengan ditangkapnya para pelaku tersebut bisa menekan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kediri dan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam memberantas narkoba. Dari Kediri, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.